Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Dan ia akan mengisi aktivitasnya Berada di Coffee Shop Love Story Ya karena memang ia yang sudah mengundurkan diri Bersama dengan Papa Wilan dari perusahaan Wilan Tara Perkasa Ya sehingga ia pun menggantikan Maudie Yang mana seharusnya bekerja di Coffee Shop Love Story Ya karena memang kita semua sudah mengetahui Mama Anita yang bersikeras Untuk meminta Maudie bekerja di perusahaan Armelia Ya perusahaan punya Arman Nah kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Ken Ketika ia mengisi aktivitasnya di Coffee Shop Love Story Apakah ia bisa membuat Coffee Latazan Yang seperti apa yang dilakukan oleh Maudie Ya pastinya disini kan pun harus berusaha Sibisa mungkin untuk bisa menjadi barista Di Coffee Shop Love Story Ya meskipun ia belum bisa membuat Coffee Latazan Pastinya banyak hal yang dapat ia lakukan Ya pastinya disini ia pun akan membersamai Bersama dengan Atar Ya karena memang Maudie yang sudah tidak beraktifitas lagi Di Coffee Shop Love Story Tentunya tidak ada yang bisa membuat Coffee Latazan Bukan oleh karena itu Kemungkinan terbesar disini Ken akan meminta bantuan kepada Atar Ya oleh karena itu Pastinya mereka berdua akan dipertemukan di Coffee Shop Love Story Ya banyak hal yang pastinya akan mereka ungkapkan Dan mereka akan berbincang-bincang Dan pastinya mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan Nah kira-kira apakah disini kan akan dimintai oleh para konsumen untuk menyanyi Karena memang kita semua sudah mengetahui Dahulunya kan adalah seorang penyanyi bukan Ya jika memang para konsumen yang berada di Coffee Shop Love Story melihat keberadaan kan Dan ia menjadi barista Pastinya mereka pun akan sangat bangga sekali Ya pastinya banyak para pelanggan yang akan setia datang ke Coffee Shop Love Story Atas keberadaan Ken yang menggantikan Maudi Ya kemungkinan terbesar disini Atar akan menceritakan permasalahannya Dimana ayahnya Madina yaitu Om Faisal Yang tidak menyetujui bahwa dirinya akan mengatur jadwal ulang pernikahan dengan Madina Ya apakah disini Ken akan tetap memberikan semangat penuh kepada Atar Ataukah ia pun akan menolong Atar untuk meyakinkan kepada ayahnya Madina Ya kita doakan saja karena memang mereka pun yang sudah berteman lama Dan mereka pun pastinya saling tolong menolong dalam setiap permasalahan Ya apalagi Ken pun mengetahui bahwa perjuangan Atar sungguh luar biasa Untuk mendapatkan cinta Madina Ya pastinya Ken pun tidak akan pernah tinggal diap saja melihat Atar akan berseri Ya pastinya disini Ken pun akan mendengarkan curahan hati dari Atar Ya kita doakan saja mudah-mudahan Ken pun bisa memberikan solusi untuk Atar Ya pastinya disini rasa kebersamaan tersebut akan selalu tercipta di antara mereka berdua Apalagi mereka yang bekerja bersama di Coffee Shop Love Story Ya kita doakan saja mudah-mudahan disini Ken pun bisa membuat Coffee Latazan Seperti apa yang dilakukan oleh Maudie Ya pastinya disini Ken pun akan berusaha sebisa mungkin Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan setiap Coffee Shop Love Story Ya kira-kira kemanakah Papa Wilan berada? Karena memang yang pun yang sudah keluar dari perusahaan Wilan Tara Perkasa bukan? Ya apakah disini akan mencari pekerjaan bersama dengan Papa Adga? Karena memang Papa Adga pun yang sedang mencari pekerjaan Ya sesuatu hal yang tidak kita inginkan jika Papa Udilan akan mencari pekerjaan Keperusahaan di mana yang dimiliki oleh laki-laki yang pernah bertemu dengan Mama Dinda Karena memang laki-laki tersebut adalah orang suruhan Andi Ya pastinya disini akan terjadi permasalahan yang besar jika memang mereka dipertemukan Dan pastinya disini akan terjadi kesalahpahaman yang akan terus-terusan berlanjut Ya pastinya disini hubungan Mama Dinda dengan Papa Wilan sudah diambang perceraian Ya kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka berdua Ya jika memang mereka harus bercerai biarlah supaya ini menjadi perlajaran bagi Mama Dinda yang suka julid terhadap siapapun Ya pastinya akan semakin seru bukan pastinya disini dengan ramah pun akan bersedih Jika memang orang tua mereka harus bercerai Ya pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran bukan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV sore hari mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh